Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Nih, Sobat Ambiar, Alhamdulillah ya, akhirnya Dewi Persik punya mobil ibaratnya seperti bus kota, antar kota, antar provinsi ya. Ada toiletnya di dalem, selamat ya Dewi Persik, semoga berkah. Kan kita kan hidupnya di jalan, jadi kan segala macem apa kalau kayak gini kan enak berasa kayak di rumah. Enggak pulang, enggak apa-apa, yang penting pulang-pulang bawa uang. Alhamdulillah, Ambiar. Selamat ya, Wihar, mobilnya, mobil baru, semangatnya, semangat baru nih Sobat Ambiar. Iya loh, bisa berdiri di sini, jadi kalau pakai gaun bisa di sini ya, Wih. Kan gue janda, jadi enggak apa-pelah, gue enak karena tanggungan. Itu kayak metgala, metgala yang di luar negeri. Metgala yang di luar negeri, itu ya, yang di baju di sini. Ah, Sobat Ambiar, udah kita masuk ke dalam lah ya. Ini mobilnya Dewi Persik, udah kita unboxing, pokoknya semoga rejendinya bisa nular buat kita semuanya. Termasuk kalau ngomongin soal rejeki, kita juga. Eh, ditutup, eh, ditutup, eh, bisa ditutup, eh, depannya bisa buka. Kebuka depannya. Oh, alam supir. Udah, udah, kita mau di sini dulu nih Sobat Ambiar, sambil kita mau lihat bintang tamu kita. Siapa hari ini? Biarin dia suruh nyanyi, kita di sini aja udah. Iya, iya, oke. Kan, 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 kan. Siapa sih? Siapa sih? Udah kita gak usah lagi, ke sini aja. Penyanyi bersuara merdu yang juga seorang diva dangdut, sudah mulai berkarir sejak tahun 70-an. Dengan karya-karya lagunya yang hits dan tak lekang oleh waktu. Seperti pacar dunia akhirat. Kalau ada cari satu untukku. Kalau bisa kabarkan kepadaku. Untuk ke pacarku dunia akhirat. Makan darah. Makan darah. Dia ingin-ingin yang itu. Gak jauh jadinya terbaik salah. Setiap cinta pulang. Makan darah. Dan hello dangdut. Please welcome Bunda Rita Sugiarto. Bunda Rita Sugiarto. Bunda Rita Sugiarto. Aku tidak ingin kau boleh, emas berada dan tu daunan. Tapi yang ku harap engkau pula, tetap membawa kesitian. Kau takut kehilangan. Kau takut kehilangan. Bunda Rita Sugiarto. Bunda Rita Sugiarto. Bunda Rita Sugiarto. Rambutnya bagus ya bun, pakai ini. Kita kan mau ngundangnya Dito Sukiarto. Dito susah yang rakyat. Bunda Rita. Lu pakai aspirin satu botol lu ya. Bunda Rita ini pakai aspirin dari jam berapa ya bun? Ini pakai bulu sapi habis korek. Pakai bulu sapi. Kita berbat mengucapkan ya bun. Terima kasih ini Bunda Rita Sukiarto. Oh gitu dong sih. Kalau bintang-bintangnya gak gini gak usah terima kasih ya bun. Pakai yang gak percaya ini Rita Sukiarto. Sepertinya ini Rita Sukiarto KW ya kalau dilihat. Saya ini Rita Sukiarto loh. Apa buktinya kalau Bunda Rita Sukiarto? Lihat rambut saya ini. Lihatlah gitu. Coba kamu buktikan kalau memang betul-betul kamu adalah Rita Sukiarto. Tarikannya Rita Sukiarto. Coba kayak gimana? Jangan kasih biasanya. Oh. Dalam B nya di yang tadi tadi. живот. Wah. Wah. Wah! Anh! Ah! H Jadi ini ceritanya Arita sugiartonya ini adalah Rara, Rara gue mau nanya sama lu. Apa? Rara sayang. Iya mami sayang. Gue mau nanya Rara, keluarga tuh bilang apa lu kayak begini? Gak apa-apa yang penting pulang bawa duit. Itu benar sayang, itu benar. Itu benar. Benar, benar. Rara. Ini kita mau kasih lihat. Rara makin cantik, makin sehat. Yang benar nih jangan, yang ini kita mau ucapkan. Terima kasih. Rara luar biasa. Dengan percaya dirinya ya sampai dikritik sama netizen karena sering impersonate. Oh sampai dikritik sih. Oh gitu. Coba kita lihat ya bisa aja kritikannya. Seperti apa kritikan netizen buat Rara? Tenggung megah bagaikan mimpi. Tak pernah kubayangkanku di sini. Giger, giger, giger. Karirara di industri hiburan memang sedang naik daun. Selain suaranya yang indah, dirinya juga ternyata mempunyai bakat impersonate yang luar biasa. Tidak ada yang lain, cintanya lain. Dua, 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 du. Aku tak mau. Hei, hei, hei. Dikocok, kocok, dikocok, kocok. Mungkin itu matanya, hidungnya. Semuanya biasa saja. Makin aku memandangnya, makin aku jatuh hati. Tapi, tapi, tapi. Katanya sih Rara mendapatkan banyak kritik karena sering menirukan gaya artis lain. Hadiu, emang sebelumnya udah izin belum si Rara? Jawab ya di pagi-pagi ambiar. Giger. Sampai kemana aku. Rara. Aku liat di monitor, ya Allah Rara sabar ya. Nah, lu liat di monitor. Gua ngeliat diri gua di monitor kayak lapis legit ngeliatin. Tapi ya, aku liat di monitor aku love dengan baju aku. Ya, bagus ya aku. Gimana, gimana, gimana. Aku love. Tapi ngomong-ngomong Rara. Rara kan tadi katanya sering impersonate. Emang di bully-nya kenapa yang rara-rakan? Ya, gak tau sih. Sebenernya aku kan. Atau kamu tipe orang yang gak suka baca komentar? Iya, aku juga gak suka yang bukan tipe orang baca komentar gitu. Cuman kalau misalnya disuruh impersonate, aku tuh cuman impersonate yang bagian aku tau aja gitu loh Mami. Kayak bagian yang unik-uniknya dari artis yang ingin aku impersonate gitu. Udah izin belum sayang? Biasanya aku kalau mau impersonate kayak impersonate Maen, impersonate siapa namanya Eyang Titit. Terus yang lainnya aku biasanya izin dulu, takut mereka gak suka atau mereka... Iya, takut dituntut ya. Oh kamu pake izin dulu? Iya, izin dulu. Kalau sama Rita Sugiyar tuh hari ini izin gak? Enggak ya. Nah, seharusnya Mba Rita tadi tuh udah hadir. Dia gak mau turun karena Rara gitu. Tadi ya. Iya. Tadi dia cepat, akhirnya dia balik. Nah beneran, gue kalau jadi Rita Sugiyar tuh gue tersungging loh. Tersungging loh. Iya masa Rita Sugiyar tuh rambutnya kayak orang tipes? Aku tidak pake. Tapi sebentar. Ini tuh kalau misalnya impersonate gitu tuh memang awalnya dari kamu. Kamu bilang aku bisa impersonate atau memang dari tim ke aku selalu bintas ke kamu? Biasanya aku tuh kalau misalnya disuruh ini ya udah iya iya aja terus abis itu kan biar ngelatih diri aku juga kan. Biar bisa ada bakat lain gitu. Walaupun gak sempurna, walaupun kurang dari jauh tapi aku pengen mencoba gitu. 숨ih nggak tuh itu. Agus.. Udah 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 udah. Udah. Yairah ini ada komentar ya. Komentar dari netizen buat Rara yang udah impersonate beberapa penyanyi, Kayaknya gak gitu deh, kayak ngeledek, kayaknya gak mirip maksa, Rara jangan begitu banget, harus banyak belajar sama Tehri Nanose, apa cuma saya yang mikir gak mirip. Sebenernya, sebenernya Rara gak salah karena dia juga kan namanya bergelut gitu ya, bergelut di industri ini, bergelut jadi melut. Dia kan mau nyoba, Rara paling gampang impersonate siapa? Siapa, Mae susah, semuanya susah sih, tidak ada yang susah ya sayang. Coba kalau Soeima, gini, gini ya, paling. Coba, coba, coba. Coba kalau Mae Soeima. Coba kalau Mae Soeima. Benji. Mae lagi nonton kekadi whatsapp aku. Coba Rara, kita pilih mutajangin Rara impersonate beberapa celebrity ya. Coba sekarang Rara impersonate Soeima. Soeima. Ayo. Udah sering ketemu ya sayang. Lagunya apa? Lagunya apa? Lagunya apa? Lagunya apa? Kak, gue bilang Soeima bukan Dewi Persik. Mami gak kayak gitu ya Rara. Coba kalau Mami gimana Rara kalau Mami. Coba Dewi Persik. Kalau Dewi Persik. Dewi Persik nih. Dewi Persik ya. Jangan parodi yang lagi gue nangis sama Pak RT ya. Enggak, enggak, enggak. Laku Mami aja lagu Mami aja. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Coba ya ya, coba ya. Hehehehe. Hehehehe. Tuh, 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 tuh. Iya. Perlang 86. Tuh, tuh. Gak gitu Mami ya. Hahahaha. Stop engkau mencuri hatiku, hatiku Stop engkau mencuri hatiku Stop engkau mencuri hatiku, hatiku Stop engkau mencuri hatiku Kalau nyanyi pembiasa, ini pegang handphone Ceritanya ngobrol, Dewi Persik ngobrol sama Pak RW Ayo, ayo ngobrol Gak wani aku Tapi aku gak dipanggil lagi, dipanggil lagi Coba kalau King Nasar, kalau kerempuan bisa Kalau King Nasar Jadi Soimah belum selesai tau Coba Soimah Itu satu lagi siapa yang Rara suka praga itu? Siapa? Mbak Inul Bukan, bukan Mbak Inul Siapa? Lu jangan begitu gak enak, Mbak Inul kan ada Kadewi Tapi tadi udah lumus gak salah Emang kenapa? Tapi katanya tuh paling mirip sama Bunda Rita Sugiak Coba kita mau kasih liat Jadi Rita Sugiak Panggungnya ada panggung Oh lagi? Buat seorang Rara, ini dia Rara impersonate menjadi seorang Bunda Rita Sugiakto Terima kasih eh bun jambat bun jambat bun eh mana mau saya kayak gini eh mana mau saya kayak gini gimana coba depan orangnya berani enggak ini rambutnya Masa Rita segerta gini banget tadi kita udah bilang ini Bunda Rita kayak gini dia maksa rambutnya kayak orang tipis gitu coba depan Bunda Ritanya langsung berani enggak izin ya Bunda rambutnya enggak deh ayo coba Rara menjadi Rita segiartuh tapi ngomong-ngomong ada Bunda kita iya makasih ini kan Bunda karena geser dong yang sorong-sorong-sorong ini bintang tamunya datang iya ini yang asli oh iya ini bintang tamu coba pun kalau tadi kan Rara kayaknya nge-nge-nge coba kalau Bunda sendiri gimana Bu bisa aja kamu ini yang aslinya nih coba yang aslinya nih ini tarikannya nih ini benerku ini benerku 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 Masa dia Bundanya aja gini 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 banget gini banget bunda aku aku kayak gitu Bunda iya Bunda nih aku kayak gitu kutok gak boleh gitu belanja ke video aku iya ini kita mau kasih lihat ya buat sepot ambiar Bunda Rita sudah hadir disini yang asli sudah hadir ya dan ada satu berita baru dari Bunda Rita yang katanya lagunya lagi-lagi viral lagi-lagi lagi-lagi iya nih apa sih tuh ini lagunya Bunda Rita itu ya Ajoji ala ala Ajoji ya begitu lagunya notasinya tidak seperti itu gimana jadi itu lagu duet saya dengan Bang Haji Romai Rama dulu yang Ajoji 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 kita bersama Ajoji Ajoji bentar itu berarti bukan ya guys oh cuman katanya aja sama Ajoji katanya aja ya sebentar lu melihat Bunda Rita kayaknya gak suka kenapa lu? ayo padahal aku diem loh inilah Bunda kayaknya aku gak suka gitu ngeliat Bunda Rita bunda tapi itu kan lagunya dibilang ada yang bilang mirip segala macem padahal bukan sama sekali oh bukan mungkin kebetulan sama-sama ada kata-katanya Ajoji tahun berapa tuh lagu Ajoji barangah sama Udah sekian puluh tahun yang lalu saya, aku lupa. Buat Sobat Ambiar, tapi banyak juga yang ngira kalau lagunya tuh mirip banget. Bahkan banyak yang nyangka lagu Ajojing yang virali media sosial, di aplikasi Tok Tok itu. Oh, lagunya Bunda Rita Sugiyato. Ternyata sekali lagi diklarifikasi itu bukan lagunya Bunda Rita. Dari notenya aja udah jauh banget. Tapi kalau kata-katanya iya ya Bunda, ada Ajojingnya. Ada Ajojingnya, iya. Bun, tapi emang Bunda suka Ajojingnya sama dulu, Bun? Ajojing itu apa sih? Saya penyanyi, ini loh saya. Ajojing itu jojir. Oh, iya Ajojing itu jojir loh. Oh gitu, iya iya iya. Kita mau ngasih lihat juga buat Sobat Ambiar, ini adalah satu fakta lainnya tentang seorang Rita Sugiyarto. Makna dan lirik lagu Ajojing, Roma Irama Fit Rita Sugiyarto yang viral di Tik Tok. Ajojing ala-ala Ajojing. Apa emang itu lagi hits banget? Ini lagi hits banget. Ajojing itu lagi naik banget, viral banget. Bunda tau ini kalau yang Ajojing, ala-ala Ajojing. Barusan saya tau dari sini. Oh baru tau dari situ. Oh Bunda gak punya tok-tok? Eh sometimes sih, kadang-kadang aja. Oh kadang suka buka, lihat juga ya. Tapi kalau ngomongin soal seorang Bunda Rita Sugiyarto, memang tidak lepas dari peranan seorang Bang Haji Roma Irama juga ya. Kita mau kasih lihat juga, ternyata ada yang sempat mau hampir dilakukan oleh Rita Sugiyarto, tapi tidak jadi. Menjadi teman duet, nama Rita Sugiyarto sempat ingin diganti sama Bang Haji Roma Irama. Seperti itu Bun. Mau susi mbak E? Masa sih? Menjadi teman duet Rita Sugiyarto sempat ini diganti sama Bang Haji. Sempat mau diganti namanya? Sama Bang Haji Roma Irama. Kan sayanya diganti. Namanya, namanya. Oh iya, 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 iya betul. Jadi apa? Oh dulu pernah Mas Soma sambil bercanda. Duk, kamu kalau panggil aku kan Duk ya. Duk, kamu namanya saya ganti ya. Apa mas? Rita Hararit gitu ya. Rita apa? Rita Hararit. Kenapa itu? Hararit apa itu? Nggak tau mungkin Mas Soma. Ada kalau nggak salah ada seorang artis yang namanya pakai Hararit ya. Jadi kepingin aja nempelin ke saya juga. Beri tepuk tangan yang mereka buat, Rita Hararit. Itu Bang Haji Roma Irama sambil bercanda. Hararit. Dia ngomongnya. Tapi serius kali ya bun. Mungkin serius mungkin ya. Tapi sambil bercanda, sambil serius gitu. Tapi bunda lakukan nggak nama itu? Sempat ngelikir tuh ya. Jadi aku ingin ganti namanya. Nggak, nggak. Karena kan sudah, sudah. Saya sudah nyaman dengan. Sudah nempel nama saya Rita Sugiyarto. Kalau ini Rita Sugiyarto, sebelahnya Rita Sugiyarto. Buatnya Rambia, tapi ada kabar yang kurang menyenangkan dari seorang Rita Sugiyarto. Nanti kita akan cari tahu kabar tersebut apa dan klarifikasinya dari Rita Sugiyarto. Saat lagi tetap di Pagi Pagi Rambia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.